Intro Hari ini Kota Blitar sudah memiliki 3 bis yang siap untuk melaksanakan vaksinasi door to door di wilayah Kota Blitar seperti apa tanggapan Bapak Ketua DPRD Kota Blitar saya akan ajak Anda untuk bertemu dengan Bapak Dr. Syahrul Ali ya, yuk, go Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam binarak Syahrul sehat Alhamdulillah Alhamdulillah saya tak dari sini Alhamdulillah Pak Syahrul pengamuntan sehat ya? Alhamdulillah mas Alhamdulillah hari ini bahagia sekali saya ini sebagai warga masyarakat bisa aku panggil Panjenengan Ketua DPRD Kota Blitar Pak Syahrul heee Pak Syahrul, ini badai nyupir so sekarang ini di Kota Blitar Alhamdulillah Pak pelayanan untuk vaksinasi itu sudah sangat mudah masyarakat menikau sang menikau sudah disarankan tidak perlu terus berjubel antri karena sudah ada base yang datang ke masyarakat door to door ini katus bundi Pak Syahrul eee dari dewan ini terkait dengan adanya fasilitas untuk masyarakat yang luar biasa menikau Pak Syahrul inggi jadi makatan mas ini merupakan bentuk kepercualian dari pemerintah Kota Blitar kepada wasga Kota Blitar misalnya dan sekitarnya tentunya nah bahwa saat ini meluncurkan tiga base untuk melakukan vaksinasi keliling jadi dari base itu bisa kemana-mana bisa ke soalan sekolah bisa ke samatan-samatan bisa ke keluran-keluran gimana sebelumnya tentunya masyarakat harus vaksinasi kalau seandainya itu untuk keluran ya koordinasi di tingkat keluran nanti kapan gimana tempatnya berapa orangnya iya berapa orangnya disitu akan meluncur ke tempat tersebut Pak Sahrul Pak Sahrul Pak Sahrul Pak Mini kan warga awam Pak Sahrul tidak tahu pembelian untuk tiga base itu kan mahal Pak Sahrul oh iya jadi saat ini kan musim pandemi sekolah-sekolah kan melakukan kegiatannya melalui daring kita punya beberapa base sekolah yang dulunya mengangkut para siswa untuk ke sekolah berhubung saat ini sedang tidak digunakan akhirnya kita manfaatkan untuk menunjang kegiatan vaksinasi keliling oh sebetulnya untuk base sehingga ya Pak sebetulnya sampun kagungan sampun bangu nah kerantan saat ini sedang tidak digunakan mari kita gunakan untuk vaksinasi keliling dan tentunya saat ini sudah ada tiga yang standby yang sudah siap kalau suatu saat nanti ternyata di jalankan melalui vaksinasi keliling tersebut efektif tentunya tidak menutup kemungkinan untuk menambah base-nya itu yang yang saat ini masih juga istilahnya tidak dipakai bisa digunakan untuk tambahan vaksinasi keliling siap jeh saya tak pesankan dulur-dulur saja jeh monggo lur ini adalah bentuk kreativitas inovasi dari pemerintah kota belitar Alhamdulillah base sekolah yang sekarang sedang stand back tidak mengantarkan anak-anak antar jemput ke sekolah karena selama masa pembelajaran tetap muka langsung kemarin-kemarin sebelum pandemi ini dijalankan sekarang masa pandemi mereka harus stand back dan difungsikan untuk melaksanakan vaksinasi door-to-door kepada masyarakat yang ada di kota belitar gitu loh itu luar biasa jenis pak sahru alhamdulillah matos mandun cerah sekali hari ini monggo-nggi pak sahru sehat amin warga kota belitar sehat amin heart immunity ini terbentuk sehingga kalau kotanya sehat ekonominya juga sehat amin matos mandun saya tanyain paham amin amin sehat selalu pak sahru amin amin assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh